Mahkamah Agung membebas tugaskan sementara dua orang hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan dan satu panitra pengganti yang terjaring OTT KPK pada 27 November yang lalu. Ya, ketiganya diberhentikan sementara terhitung sejak 29 November 2018. Mahkamah Agung pada hari ini mengambil tindakan bahwa memberhentikan kedua hakim Jakarta Selatan itu dengan status pemberhentian sementara yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan seorang panitra pengganti pada hari ini juga dilakukan hal yang sama, pemberhentian sementara yang ditandatangani oleh OSK-nya oleh Direktur Jenderal Badan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.